Bab 250 diselesaikan dengan santai. Adenye membawa sekelompok petugas keamanan ke pintu gedung yang belum selesai itu. Kalau sudah ditunda seperti ini, tidak ada cara untuk membuka cabang itu. Hal semacam ini bukanlah proyek kecil, sudah ditunda seperti ini, tak heran Atina Ning akan gelisah. Hancurkan. Adenye menunjuk ke beberapa mobil di pintu. Kata penjaga keamanan di belakangnya. Hah. Marcus tidak mengerti, bagaimanapun juga, hal seperti itu bukanlah hal yang sepelel. Tidak mengerti. Hancurkan sajal, ucap Adenye dingin. Dia tidak bisa membunuh anggota Dragon Sea di sini, tapi dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Oke. Marcus juga membenci orang-orang ini, dan penjaga keamanan di belakangnya juga menanggapi, bergegas dengan tongkat satu per satu, dan mulai menghancurkan mobil. Ada suara pukulan. Segera, dari gedung itu, banyak orang keluar dan melihat Satpam yang sedang menghancurkan mobil, dan satu per satu dari mereka langsung bergegas. Kembali. Adenye melambaikan tangannya, dan penjaga keamanan melihatnya. Semuanya kembali, tetapi wajah semua orang sangat bersemangat. Saat mereka bersama Henry Liu sebelumnya, belum pernah melakukan hal yang merangsang. Bagaimana bisa ada kesenangan seperti itu? Adenye melihat bahwa dari kerumunan di seberang, seorang pria jangkung dan kurus berusia dua puluhan berjalan keluar. Dia melihat ke arah mobil-mobil yang hancur, memandang ke penjaga keamanan, dan berjalan ke depan beberapa kali. Melangkah, dengan keras berkata, kalian penjaga keamanan benar-benar tidak punya ingatan. Sepertinya jika aku tidak mengirim kalian semua ke rumah sakit, kalian tidak akan jerah. Apakah kamu, Bili? Adenye juga berjalan beberapa langkah, mengeluarkan korek api yang diberikan Vivi Luo padanya, menyalakan rokok dengan ekspresi menghina di wajahnya. Siapa kamu? Bili memandang Adenye dan bertanya, lah bisa merasakan bahwa Adenye ini sangat berbeda dengan Henry Liu yang datang kemarin. Aku kapten mereka, aku datang hari ini dan ingin bertanya mengapa menempati gedung perusahaan kami dan tidak pergi. Juga, aku ingin bertanya, kamu yang memukuli saudara-saudaraku sampai dirawat di rumah sakit, masalah ini, bagaimana menyelesaikannya? Adenye berkata dengan dingin. Kapten, Bili tersenyum dan berkata, ternyata juga penjaga keamanan sialan, aku beritahu padamu, kalian tidak akan ada tempat lagi untuk pergi, sebaiknya kalian pergi sekarang dan jangan datang lagi, dan biaya memperbaiki mobil ini, kalian harus menggantinya. Adenye tidak berbicara, dan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan hal-hal semacam ini, dia hanya menggerakkan tubuhnya dan mendatangi wajah Bili, langsung mengangkat kakinya, dan menendang dada Bili. Sebelum Bili bisa melihat apa yang dilakukan Adenye, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan kemudian sosoknya melayang keluar. Adenye tahu bahwa Bili seharusnya melukal Sony dengan cara ini kemarin, dan hari ini, dia masih merawat tubuhnya dengan caranya sendiri. Bili terbang sampai menabrak tumpukan mobil yang hancur sebelum berhenti. Empat puluh atau lima puluh orang bersama Bili melihatnya dan semua bergegas menuju Adenye. Maju! Adenye berteriak, dan semua penjaga keamanan yang dia bawa di belakangnya bergegas. Mereka telah ditekan begitu lama, dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengangkat martabat mereka. Tentu, mereka tidak akan menahan sedikitpun. Adenye berdiri sambil merokok dan tidak peduli tentang hal berikutnya. Bili memang seorang praktisi, dan penjaga keamanan tidak akan bisa melawannya meskipun mereka memiliki keuntungan dalam jumlah orang, mereka pasti bukan lawan dari para penjaga keamanan ini. Adenye tahu di dalam hatinya bahwa anak buahnya sangat membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Bili ditendang oleh Adenye bahkan jika dia abadi, dia harus berbaring di rumah sakit untuk sementara waktu. Hal berikutnya, Adenye tahu dia tidak perlu khawatir tentang itu, sisanya diserahkan kepada Markus dan mereka saja. Begitu Adenye hendak pergi, dia merasa sesuatu tampak berkedip, tetapi perasaan ini cepat berlalu, dan ketika Adenye mendongak, dia tidak melihat apa-apa. Apa ini Adenye tidak tahu apa cahaya putih tadi, tapi dia tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Hari ini masalahnya terselesaikan, dan dia harus pergi ke Adenye. Adenye menghindari Departemen Keuangan dan langsung pergi ke lantai atas, mengetuk pintu dan berjalan ke kantor Adenye. Kamu kemari. Bagaimana kamu memahami masalah itu? Adenye bertanya langsung kepada Adenye ketika dia melihat Adenye. Dibandingkan dengan rasa malu tadi malam, dia masih ingin tahu bagaimana situasi yang merepotkan sekarang secepat mungkin. Memahami apa? Adenye bertanya, duduk di seberang Atina Ning. Atina Ning sedikit cemas, dan berkata, itu yang kubilang tadi malam. Kamu tidak melupakannya, kan? Atina Ning melihat Adenye dengan tatapan santai dan acuh-ta'acuh, dan benar-benar cemas. Ini bukan masalah sepele, tidak bisakah Adenye sedikit serius? Ah, aku sudah menyelesaikannya. Kamu bisa mengirim seseorang untuk melanjutkan bisnis cabang sebentar lagi. Ku rasa seharusnya mereka semua. Sudah pergi sekarang. Adenye melihat ke arah waktu, dan berkata, Dragon Sea, tidak akan datang untuk membuat masalah lagi, jika mereka benar-benar tidak tahu diri. Sudah selesai. Kapan kamu menyelesaikannya? Atina Ning tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah hal sebesar itu selesai begitu cepat? Baru sajal aku menghajar orang-orang itu, dan mereka seharusnya kabur sekarang. Kamu kirim seseorang untuk mengambil alih. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu kata Adenye dengan santai, dia benar-benar tidak mengambil hal besar semacam ini di mata Atina Ning dengan serius. Hanya saja Adenye selalu merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya, tapi Adenye sendiri tidak bisa membedakan apa yang salah. Bab 251 Cahaya Kilat Meskipun Atina tahu dirinya harus percaya pada Aden, tetapi kecepatan dia menyelesaikan masalah sangat cepat sehingga membuat dia merasa aneh, jadi Atina tidak tahan untuk menelpon karyawan yang bertanggung jawab di cabang perusahaan untuk memastikan masalah ini. Ketika Atina mendengar orang-orang itu telah kabur, Atina baru benar-benar percaya Aden telah menyelesaikan masalah sulit yang dianggap dirinya. Atina harus mengakui bahwa kecepatan Aden menyelesaikan masalah benar-benar cepat. Juga tidak basa-basi, sekarang Atina akhirnya tahu. Terhadap rasa curiga pada Aden baru saja, benar-benar bukan hal yang tepat. Baik, aku sudah memastikan. Masalah ini, perlu terima kasih padamu, aku akan membiarkan Departemen Kengan untuk menulis bonusmu kata Atina pada Aden. Atina merasa malu terhadap keraguan pada Aden baru saja. Tapi Aden menunjukkan tampak tidak senang, dengan mencibir mulut berkata, Bisanya tidak percaya sama suami sendiri dan masih perlu memastikan. Jika kelaknya tidak percaya padaku, jangan mencari aku lagi. Atina tahu masalah kali ini adalah kesalahan diri sendin. Hanya bisa berkata, bukan aku tidak percaya, masalah ini bukan masalah sepele. Aku harus memastikan, ada lagi aku harus menekankan satu hal, kita hanya hubungan atasan dan bawahan di dalam perusahaan. Kamu jangan asal bicara. Jika kata Aden tadi, didengar oleh orang-orang di dalam perusahaan dan belum tahu akan ada berapa kerepotan. Setelah mendengar kata Atina, Aden langsung berubah menjadi senang, dia menggeser kursi ke depan untuk mendekat dengan Atina dan mata sudah menyipit menjadi segaris. Atina, maksudmu adalah hubungan kita di dalam perusahaan adalah atasan dan bawahan, jadi bolehkah kita berhubungan seperti itu di dalam rumah? Aden tentu saja tahu maksud Atina tidak seperti itu, namun dia berharap bisa memahami keaspek itu. Atina melototi Aden, lalu berkata, maksudku adalah hubungan kita di dalam perusahaan adalah atasan dan bawahan, tapi kita di dalam rumah adalah hubungan kerja samal. Lihatlah, Atina kamu masih keras kepala berkata seperti itu, aku tahu maksudmu. Tidak perlu malu, jika tidak ada masalah lagi, maka aku pergi dulu ah. Selesai Aden berbicara, langsung keluar dari kantor Atina. Atina melihat bayangan Aden pergi, lalu teringat dengan pelukan Aden kemarin malam, meskipun Atina tidak tahu mengapa dirinya bisa teringat dengan masalah itu. Ketika Aden sampai ke bilik pengamanan, Markus beserta para pengaman itu seolah-olah sudah lama menunggu dia di sana. Aden baru saja sampai, mereka sudah bersorak. Ai-ai-ail sekarang masih jam kerja. Ribut apa? Satu, Aden bergegas melambaikan tangan, jika Atina tahu, mungkin akan mencari masalahnya. Kapten Ye, kamu sangat hebat. Apa kamu tahu tendangan deretan baru saja, langsung menendang dia sampai tidak bisa berdiri, benar-benar ganteng. Kata Markus dengan senang. Iyal Kapten Ye, saudara-saudara sudah ditekan mereka sangat lama, sekarang dengan susah payah balas dendam, benar-benar menyenangkan. Kita sudah bertahun-tahun tidak pernah berkelahi secara puas. Ini benar-benar berkat dari Kapten Ye. Sudahlah, jangan ribut lagi. Tidak perlu begitu menyanjungku, masalah hari ini adalah kontribusi semua orang, bukan tenagaku saja, ada lagi jika kalian ada waktu, lebih baik kalian mengikuti aku untuk pergi menjenguk Henry beserta saudara-saudara yang masih berbaring di rumah sakit. Aden peringati, sekarang dia bersiap untuk menjenguk Henry beserta yang lain. Kalau begitu kita semua pergi bersama. Namun adegan hari ini, kita perlu potret, kelaknya lihat lagi, pasti sangat berkesan. Kata antusias Markus. Setelah mendengar kata Markus, dalam hati Aden terkejut sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu, memotret foto. Memotret foto. Memotret foto. Aden tiba-tiba teringat, ketika dirinya baru pergi, muncul cahaya yang bersinar di sudut atas, saat itu dia tidak mempedulikan hal ini, sama sekali. Tapi sekarang, setelah dia mendengar kata Markus, Aden tiba-tiba teringat cahaya itu, benar-benar mirip seperti cahaya kilat di kamera. Situasi ini membuat punggung Aden berkeringat dingin, dia menebak, apakah ada kemungkinan seperti ini. Orang Dragon Sea datang ke sini, bukan demi menempati gedung Athena, tapi untuk membuat dirinya keluar dan memotret fotonya. Jika seperti ini, Aden merasa masalah ini benar-benar bukan masalah kecil, foto dia tidak boleh tersebar keluar, jika diketahui orang, maka akan terjadi masalah. Terpikir sampai sini, Aden tidak ada suasana hati untuk ikut Markus pelan-pelan, malah dengan cepat meninggalkan perusahaan dan mengendarai mobil ke rumah Safier. Dragon Sea, jika diutus oleh keluarga Jin untuk ke sini, maka orang yang merninta tolong pada keluarga Jin, pasti keluarga Lin atau grup Longting. Aden tahu, ini menyatakan orang yang ingin foto dirinya adalah orang Dragon Nationality. Dalam kesan Aden, dia tidak kenal dengan orang Dragon Nationality, tapi mengapa Dragon Nationality menginginkan fotonya? Aden berharap analisis dirinya salah, sinar lampu kamera itu hanya saja ilusi diri sendiri. Dengan cepat, Aden mengendarai mobil ke bawah rumah Safier, lalu langsung naik ke atas. Safier sedang di rumah latihan, tapi malah diganggu, jadi merasa tidak senang. Ketika melihat tampak Aden yang panik, juga tidak mengatakan apa-apa, dia tahu tampak Aden ini pasti sedang terjadi sesuatu. Safier membiarkan Aden duduk di atas sofa dan bertanya, apa kamu ada masalah sehingga buru-buru datang ke sini? Safier, aku tanya kamu, mata-mata kamu di Dragon Nationality, berada di posisi seperti apa? Aden dengan panik bertanya, masalah ini bukan hal sepele, jika dirinya dikenali oleh orang lain, maka kerepotan sangat besar. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya hal ini? Safier sedikit tidak mengerti, dia tahu Aden bertanya seperti ini karena ada hal yang terjadi di Dragon Nationality. Jika terjadi sesuatu, maka mata-matanya akan memberinya kabar. Jika kamu tidak bisa katakan, tidak apa-apa. Siang hari ini, aku merasa ada orang yang ingin memotret aku, aku khawatir masalah ini ada hubungan dengan Dragon Nationality, jadi sekarang aku ke sini untuk bertanya padamu. Kata Aden, dia tidak perlu menyembunyikan apa-apa dari Safier. Bab 252 tebakan terhadap foto. Memotret fotomu. Maksudmu adalah, kamu mencurigai ada seseorang di dalam Dragon Nationality mengenalimu. Kata Safier dengan bingung, dalam kesannya, Aden pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan orang di Dragon Nationality. Dugaan aku seperti itu. Meskipun dulunya aku hanya pernah ke Amerika Utara sekali, tapi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, semuanya harus berhati-hati. Kata Aden, sebenarnya mata-mata aku, boleh dikatakan, sekarang aku bisa memberitahumu. Dia adalah salah satu putra dari sembilan naga Dragon Nationality, dengan secara logis katakan, jika Dragon Nationality benar-benar ada tindakan, dia pasti akan tahul kata Safier sambil mengerutkan dahi mata-mata dia ini, terhadap orang lain adalah rahasia. Tapi dia tidak perlu merahasiakan hal ini pada Aden, karena dia percaya pada Aden. Aden sedikit terkejut, dia tidak menyangka mata-mata Safier, bisanya memiliki posisi tinggi di Dragon Nationality, tapi dengan kata lain, jika status seperti itu tidak tahu masalah ini, maka bisa membuktikan masalah ini bukan masalah sepele. Seperti ini, Safier, kamu belarkan mata-mata kamu mengawasi semua gerakan Dragon Nationality, jika ada kabar apa-apa, bergegas beritahu aku. Selesai Aden berbicara, bersiap untuk pergi. Kemana kamu? Safier bertanya. Aku harus memastikan masalah ini. Jika ini masalah yang benar, maka Dragon Nationality pasti telah mengenali statusku, jika seperti ini masalah akan menjadi repot, jadi aku harus pergi mencari orang yang memotret foto itu. Selesai Aden berbicara, langsung keluar, waktu sangat ketat, jadi sekarang dia tidak ada suasana hati untuk berbicara dengan Safier. Setelah Aden pergi, Safier bergegas memberitahu masalah ini seperti yang dikatakan Aden, jika fotonya tersebar keluar, lalu dikenal orang, maka harus menerima kerepotan besar yang tak bisa dihitung. Aden mengendarai mobil, dengan kecepatan tercepat sampai di perkumpulan Xiaolin, yaitu, pusat pertemuan Wenlin sekarang dan Villa Kennedy dulunya. Awalnya Villa yang penuh kegelapan itu, dinodai oleh Aden dengan darah. Sekarang telah direnovasi, bahkan lebih elegan dari saat itu. Penjaga di depan pintu, juga lebih ketat daripada dulu. Aden dengan tampak angku berjalan ke depan pintu Villa, setelah para penjaga yang menjaga di depan pintu, bergegas membantu Aden membuka pintu halaman. Tuan Ye, sama seperti yang dikatakan Harry, pusat pertemuan Wenlin ada foto Aden, jadi anggota pusat pertemuan Wenlin, tentu saja tahu status Aden. Aden langsung masuk ke dalaran Villa, datang ke kamar di mana dirinya membunuh Kennedy. Felix sudah menunggu Aden di depan pintu. Kabarmu benar-benar cepat, kata Aden dengan senyum. Orang bawahan sudah memberitahu aku bahwa kamu datang, jadi aku sengaja menyambutmu, apa Tuan Ye ada masalah sehingga secara pribadi ke sini. Kata Felix secara hormat, meskipun dia sekarang telah menjadi bos mafia terhebat di kota Nanhai, tapi di depan Aden, dia tetap tidak berani menunjukkan temperamen bosnya. Masuk baru katakan. Selesai Aden berbicara, dia menepuk bahu Felix dan masuk ke dalam kamar. Dalam kamar ini ada puluhan mayat, sekarang sudah hilang, tata letak ruangan ini tidak besar dengan waktu Aden ke sini, tetapi di atas meja kerja Kennedy dulu, bertambah satu foto besar Aden. Felix ah, dari mana kamu mendapatkan foto ini? Kata Aden dengan bingung. Felix ikut Aden masuk dan berkata, ini adalah foto kamu dengan CEO Nings Jewelry Corp menghadiri perjamuan Theo, setelah diperbesar akan seperti ini, total ada dua foto, saat itu Kennedy menyimpan satu lembar, Theo juga menyimpan satu lembar. Theo juga menyimpan satu lembar. Aden mengerutkan dahi dan berkata, apa kamu memiliki foto ini? Aden tidak menyangka bahwa ada yang menyimpan foto pesta dan saw waktu itu. Seperti ini, saat itu keluarga Lin ingin mendapatkan dua foto, hanya saja saat itu Kennedy ingin menyimpan satu lembar untuk kelaknya bisa dari keluarga Lin mendapatkan keuntungan, tapi dia belum sempat melakukannya, sudah dibunuh olehmu. Kata Felix. Selesai mengatakan ini, Felix berjalan ke bawah meja kerja itu untuk mencari barang, lalu mengambil satu lembar foto juga berikan pada Aden dan berkata, Tuan Ye, ini adalah foto yang kita jualkan ke keluarga Lin pada saat itu. Aden menerima foto yang diberikan Felix, itu adalah foto bersama, di antara itu bukan hanya ada Aden, masih ada Athena dan tamu lain, hanya saja posisi Aden dan Athena ada di tengah. Setelah Aden menyadari bahwa dirinya di dalam foto ini hanya menunjukkan wajah seperempat, melihat sampai sini, Aden tiba-tiba teringat sesuatu, jika foto ini ada di tangan keluarga Lin dan grup Longting, maka tidak bisa menjamin Dragon Nationality tidak ada, mungkinkah orang di dalam Dragon Nationality pernah melihat foto ini, merasa diri sendiri familiar, jadi menyuruh orang untuk memotret seluruh wajahnya. Melihat ekspresi Aden seperti ini, Felix bertanya, Tuan Ye, apa kamu ada masalah? Felix, apakah kamu tahu di mana pusat Dragon Sea? Aden merasa, jika ingin tahu tebakan dirinya benar atau tidak, maka harus pergi ke Dragon Sea untuk bertanya jelas. Felix ragu sejenak, kemudian menggelengkan kepala berkata, Tuan Ye, aku tidak tahu, kamu juga tahu kami dengan Dragon Sea tersebar di dua lokasi kota Nanhai dan kemampuan seimbang. Lokasi pusat masing-masing harus dirahasiakan, mereka tidak akan memberi kami tahu, namun kamu tenang saja, aku akan berusaha untuk menyelidikil. Felix paling khawatir Aden akan mencurigai kemampuan dirinya karena hal ini, jadi dengan takut berbicara. selamat menikmati.